Oknum ASN penendang motor perempuan di Sinjai ditetapkan tersangka, terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kepolisian Resort, Polres, Kabupaten Sinjai tetapkan tersangka Oknum Aparatur Sipil Negara, ASN, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai. Selasa, tanggal 14 September tahun 2022, penetapan tersangka ASN Aiswadi Bahar ini, buntut dari perbuatannya yang menendang perempuan penunggang motor hingga terpental. Yang belakangan diketahui masih di bawah umur dan masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, SMP, di Sinjai. Kapolres Sinjai AKBP, Rahmat Sumekar mengatakan jika orang tua perempuan tersebut telah membuat laporan polisi. Setelah pihak kepolisian melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap Oknum ASN Aiswadi Bahar, akhirnya Polres Sinjai tetapkan sebagai tersangka. Aiswadi Bahar diduga melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak.